Pemirsa Oknum Tenaga Medis dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kini masih meminta keterangan dari korban dan kini masih berada di Bali. Polisi menetapkan E Oknum Tenaga Medis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Penetapan tersangka berdasarkan bukti CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Guna mendapatkan laporan harus bidang keterangan lebih rinci, polisi juga mendatangi korban L yang kini berada di Bali. Akan kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama yaitu penipuan atau pemerasan yang dilakukan. Kemudian untuk permasalahan pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan oleh saudari L, ini kita masih membutuhkan bukti-bukti lebih lanjut untuk menjerat tersangka E ini terkait apa yang disampaikan saudari L, bagaimana dia diinformasikan. Sebelumnya korban L mengaku diperas dan dilecehkan tersangka E saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nia Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk membahas repitensinya dari reaktif penjadian non-reaktif oleh Oknum Tenaga Medis yang bertugas di Bandara. Manipulasi data repitensi ditawarkan Oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, Oknum tersebut melecehkan korban di tempat yang sepi. Tim Liputan Anews melaporkan. Tim Liputan Anews melaporkan.